Giliran Arteria Dahlan, Dirujak, Netizen, 3 tahun tak lapor harta kekayaan di situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, ada apa? Diketahui lapor harta kekayaan di LHKPN merupakan sesuatu yang wajib bagi para pejabat negara untuk mendeteksi adanya dugaan korupsi hingga pencucian uang. Hal itu sebagai bentuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta penyelagunan kekuasaan, pemerintah. Melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada KPK melalui LHKPN sebagaimana mengacu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Atas dasar hukum-dasar hukum tersebut, setiap penyelenggara negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat, atau bahkan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pensiun, dan juga wajib dalam menginformasikan harta kekayaan. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan sebagaimana dilihat serambinyus.com, Minggu, tanggal 2 April tahun 2023, dari laman resmi LHKPN. Terakhir Lapor Harta Kekayaan Pada 2019 Tercatat tanggal terakhir Arteria Dahlan melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2019 atau 3 tahun lalu. Total harta kekayaannya kala itu Rp19,2 miliar atau naik Rp5,7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yakni Desember tahun 2018. Pembahasan Arteria Dahlan menjadi ramai usai debat dengan Menko Polhukam Mahfud MD soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. Netizen pun memberikan sejumlah komentar usai Arteria Dahlan tak laporkan harta kekayaan selama itu. Terima kasih telah menonton!